Pertama, kami pihak Polo Metro Jaya menyambut gembira dan siap mendukung Apa namanya, kebijakan dari Bapak Favori untuk meningkatkan program mengintensifkan EFLE atau elektronik pransif law enforcement atau penggunaan kamera untuk menginap penggunaan mereka Nah, saat ini kan di Polo Metro Jaya sendiri sudah dua tahap, tahap pertama ada 13 kamera, saat kedua ada 40 kamera, total sekarang sudah 53 kamera Setiap hari, kami mengirimkan surat konfirmasi, surat tilang ke rumah-rumah pelanggar itu kurang lebih antara 600-800 tilang per hari Dari ke 53 kamera tersebut Nah, di tahun 2021 ini, kita juga mengajukan proposal ke MBDKI untuk melanjutkan program EFLE ini Paling tidak dengan penambahan kurang lebih sekitar 50 kamera lagi Ini diharapkan, di tahun 2021 ini ada 100 kamera lah, untuk di seluruh Jakarta Termasuk juga, kita berkoordinasi juga, mengajukan kepada pihak keras Jakarta Untuk memasang kamera EFLE di jalur busway Sehingga, kendaraan-kendaraan dari rada 2, rada 4 yang menerobos jalur busway, itu juga bisa ditilang dengan kamera EFLE Kita juga mengajukan proposal ke apa? Mengajukan koordinasi kepada pihak pengelola jalan tol Supaya pengelola jalan tol juga memasang kamera EFLE, khususnya speeding, speeding kamera Artinya, kamera yang dapat memantau batas kecepatan Atau, kendaraan-kendaraan yang melebihi batas kecepatan nanti bisa tertangkap oleh kamera Dan bisa dilakukan peningkatan dengan tilang Di mana tilang itu dikiripkan ke rumah masyarakat Ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu-lalu, khususnya digarankan Dan di sisi yang lain, di era pandemik saat ini tentu Saat ini kan mudah-mudahan ke depan akan tambah banyak lagi Tapi idealnya itu berapa sisi? Oh, semakin banyak kan semakin ideal Karena kota-kota lain, kota-kota besar lain di dunia ini kan mereka sudah Hampir seluruhnya menggunakan kamera EFLE untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lalu Dan kamera EFLE ini sudah terbukti sangat efektif Dalam meningkatkan disipin lalu-lalu lintas Di titik-titik yang dipasangkan oleh kamera EFLE Kita menunjukkan setiap hari terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang tercapture oleh kamera Jadi masyarakat sadar di situ ada kamera, maka di titik itu disipin lalu lintas meningkat Jadi, dalam demikian efektivitas ini sangat efektif Karena masyarakat begitu tahu ada EFLE, dia menghindari terdunia pelanggaran-pelanggaran Tentu kita akan mengembangkan tidak hanya dari sisi jumlah kameranya Tapi juga dari sisi jenis pelanggaran apa yang bisa ditangkap oleh kamera Kalau sekarang kan tidak semua pelanggaran-pelanggaran tertentu saja Sekarang itu ada enam pelanggaran Misalnya menggunakan handphone, tidak pakai seatbelt Melanggar top line, melanggar lampu merah dan sebagainya Tentu ini kita akan mengembangkan sehingga kamera ini juga bisa menangkap Mengcapture pelanggaran-pelanggaran lainnya Saya rasa itu ya Terima kasih ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya